Hamas sebagai kelompok pejuang Islam disebut tak akan menghadiri perundingan kesempatan terakhir gencatan senjata Kamis 15 Agustus 2024 Hamas menolak undangan dari AS, Qatar, dan Mesir untuk berpartisipasi Mengutip Times of Israel pada Senin 1-2 Agustus 2024 Informasi itu disampaikan Joe Biden Presiden Amerika Serikat atau AS sebelumnya Mesir, Qatar Dan AS menyerukan Israel dan Hamas untuk melanjutkan diskusi ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus 2024 Para pemimpin dari tiga negara tersebut menyatakan siap mengajukan proposal akhir guna mencapai kesepakatan Diketahui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan 115 Sandera yang didukung luas dan diajukan kepada Israel dan Hamas awal tahun ini masih bisa dilaksanakan Terima kasih telah menonton!